Intro Remaja jalanan yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan sangat rentan terhadap gangguan kesehatan. Dan tindakan kejahatan. Terbatasnya akses pelayanan kesehatan yang ramah pada kebutuhan remaja dan adanya stigma negatif menjadi faktor yang memperburuk terjadinya masalah kesehatan remaja. Tepatlah jika remaja jalanan menjadi salah satu kelompok rentan terhadap masalah kesehatan dan membutuhkan perhatian serta pelayanan khusus. Hal ini sesuai dengan tujuan yang ketiga SDGs. Di mana semua orang tanpa perbedaan umur berhak mendapatkan kehidupan yang sehat dan sejahtera termasuk remaja jalanan di dalamnya. Sebagai seorang dosen Politekes Kemenkes Jakarta I dan juga sebagai pemerhati kesehatan remaja, saya terpanggil untuk ikut andil memperkuat upaya promotif preventif melalui grobak literasi seperti yang diamanahkan dalam pilar satu transformasi kesehatan. Grobak literasi yang merupakan bentuk lain dari strip literasi adalah inovasi dalam upaya promosi kesehatan. Grobak literasi yang di dalamnya terdapat buku-buku pelajaran, cerita, buku kesehatan, dan juga buku keterampilan bergerak menjangkau remaja jalanan yang berada di playover, remaja jalanan yang berada di pasar, atau di tempat kumpul remaja, agar tumbuh minat membaca dan juga meningkatkan belajar serta mendapatkan informasi kesehatan dan non-kesehatan yang akun. Grobak literasi ini dijalankan oleh kader kesehatan remaja dan pendamping remaja yang sudah dilatih. Keberadaan grobak literasi tidak hanya berfokus meningkatkan pengetahuan remaja, tetapi juga perilaku sehat dan saling memberikan dukungan antar teman sebaya, sehingga empat hak anak dapat terpenuhi, yaitu hak untuk hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Salam sehat, sehat Indonesia. Alhamdulillah, sore hari ini kami akan beritahukan kepada semua yang ada di Indonesia, khususnya kami, nama saya adalah Haji Otom Suriana Sarjana Hukum. Yang pertama, kami mensyukuri bahwa hari ini setelah kami bertemu dengan dokter Reni, dari tahun 2016 sampai sekarang banyak masukan-masukan, terutama grobak literasi atau disebut baksi. Yang kedua adalah pos Yandu Remaja, yaitu pada Januari tahun 2022, grobak literasi ini dibangun swadaya masyarakat atau dibantu secara tidak langsung oleh dokter Reni, karena memang dokter Reni ini luar biasa memberikan support dan rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Dengan adanya pos Yandu Remaja juga, di sini anak-anak mungkin terbangun. Apa di situ terbangunnya? Mereka komunikasi dengan temannya, karena di situ temannya juga saling memberikan input, karena di situ kebersihan badan. Yang pertama, dari mungkin cuci tangan secara bergantian, bagaimana cara air yang mengalir, karena pakai sabun, karena sekarang masih dalam pandemi atau COVID. Jadi, alhamdulillah anak-anak kami selama ini terlindungi dengan adanya pos Yandu Remaja. Di sini kita bekerja sama dengan dokter Reni, dengan mahasiswanya yang semester akhir barangkali ya. Karena di sini saya mensyukuri bahwa terpenuhinya kesehatan bagi anak, dan terpenuhilah giji, dan terpenuhilah anak-anak membaca dan menulis di tempat-tempat yang sudah tersedia oleh kami, Let Dorobak Literasi Kolangkali. Saya mengucapkan terima kasih kepada Poltekes Kementerian Kesehatan Jakarta 1, Dokter Reni. Oke! Terima kasih. Terima kasih. Mari bersinergi, mewujudkan generasi muda yang sehat dan produktif. Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.